Al-Fatihah 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 jamnak jamaah majlis maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak yang ingin saya sampaikan sebenarnya saya kesini memosilaturahmi karena saya dengan Abuya masih ada saudara Iya dari Nabi Adam masih nyambung terus dia mau bintakek-kakeknya terus saya bintakek Masin juga ada betul-betul iya tapi disuruh ngomong kata Bu Yantar ngomong Iya saya nih anak Betawi Cipinang bimbang disuruh ngomong nggak bakalan mundur karena kata ibu saya seumur dua tahun setengah udah pentes pangan ngomongnya ngomong kalau cerama gue nggak berani juga deh ngomong apa susahnya ngomong jadi bapak-bapak ibu-ibu yang mau dengerin saya ngomong nanti ada uang dengernya dari gejala hari ini malam ini kita bergembira karena tanpa kita rasakan ada rasa cinta dalam hati kita yang begitu luar biasa cuma kita nggak bisa mengungkapkan itu dengan kata-kata kalau kita cinta dengan pasangan kita dengan demenan kita beribu kata bisa kita rangkai dengan indah beribu gombalan bisa kita katakan kepada pasangan kita karena sesungguhnya itu bukan cinta sesungguhnya tetapi tak kalah berbicara tentang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak ada satupun kata keluar untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah karena tidak sanggup kita mengukir cinta itu dengan kata-kata cuman kita setiap kali dengar ada acara maulid kaki kita geregetan pengen dateng hati ini kuat pengen hadir setiap kali ada mahalul qiyam ada asrakol ada petasan diledupkan marhaban ya marhaban ya noraini hati ini bertuguh keras ingin rasanya hadir tengah-tengah majlis itu walaupun tidak bisa memandang Rasulullah paling tidak Rasulullah memandang kita karena kita yakin pada saat mahalul qiyam Rasulullah hadir tengah-tengah kita cuma keterbatasan mata kita yang penuh dosa hati kita yang sering lalai sehingga kita tak bisa menatap wajah agungnya sehingga kita tidak mampu merasakan kehadirannya padahal beliau hadir beliau menghadap kita satu-satu ini umatku ini umatku dan apa yang kita londarkan berupa puji-pujian akan menjadi saksi nanti di hari kiamat untuk Rasulullah memberikan syafaat kepada kita amin ya Rabbah seorang penyair di Madinah bernama Syekh Farasta kerjaannya tiap hari dongkrong di makam kuburan Rasulullah setiap hari mulutnya hanya dihiasi dengan madah-madah ujian-pujian kepada Rasulullah hal ini tidak disukai oleh beberapa kelompok minoritas yang saat itu tidak suka dengan gaya Farasta yang selalu menantunkan puji-pujian kepada Rasulullah satu malam Pak Rasulullah diundang makan malam oleh kelompok yang ternyata sudah punya niat tidak baik terhadap Pak Rasulullah diundang makan malam bagi orang Arab dan khususnya Madinah itu pertanda ada persaudaraan yang kuat kalau orang Arab Pak kalau udah ngundang makan berarti udah deket diundang makan malam itu berarti udah dianggap keluarga Farasta dengan khususannya dia datang ke tempat yang mengundangnya tetapi ternyata itu tidak lebih dan tidak bukan sebuah jebakan untuk menyiksa dia begitu ia masuk ke rumah itu para sedak diikat tangannya dia disiksa lidah yang biasa dia pakai untuk memuji Rasulullah malam itu dipotong oleh mereka darah berlumuran putus lidahnya para sedak keluar orang yang memotong menganggap orang ini sudah tidak akan bisa lagi jangankan menguji bicara saja sudah tidak bisa karena sudah tidak ada lidahnya kalau sudah keluar dari rumah itu seraya membawa potongan lidahnya balik ke makam Rasulullah dengan tertahdi-tahdi karena kehabisan darah sampai di makam Rasulullah pingsan dia sambil terus memegang potongan lidahnya dalam pingsannya Rasulullah yang mulia bangkit dari dalam kuburnya memegang potongan lidah para sedak membuka mulut lidah para sedak kemudian dia tempelkan lagi potongan lidah ke lidahnya kemudian Rasulullah usap wajah para sedak kemudian dia terbangun dan sadar dari pingsannya dan dia dapati ternyata lidahnya tersambung lagi jadi jangan kaget orang yang tidak senang dengan orang yang muja-muja Rasulullah dari dulu sudah ada kalau sekarang ada tidak usah kaget bukan barang baru bukan barang baru kecil ini adang hadroh sudah ada yang potong belum lidahnya yah dari potongannya nggak aku wajib gua berhenti deh dari nabrok hadroh habis gue dipotong lidah gue coba tidak ada yang membuat kita ragu sedikitpun tentang pujian-pujian yang kita lontarkan untuk Rasulullah usallallahu alaihi wasallam seorang wanita setengah tua pernah datang kepada Syah Romli dia mengatakan matanya sudah buta selama 25 tahun selama 25 tahun dia tidak bisa melihat apapun gelap sama sekali bahkan dia tidak bisa membaca Quran dia tidak bisa melihat apapun dia datang kepada Syah Romli dia mengatakan ya Syah tolong doakan aku aku ingin sekali melihat mataku seperti 25 tahun yang lalu aku bisa membaca Quran aku bisa melihat wajah-wajah orang-orang soleh aku bisa melihat keindahan alam apa kata Syah Romli wahai mak ya kan datang mak mak wahai mak mak baca mak mak baca selawat kepada Rasulullah selawat apa ya Syah mak baca selawat ini saya ajarkan kepada mak saya ijazahkan kepada mak mak baca setiap hari sampai delapan hari berturut-turut habiskan bacaan mak sebanyak 4.444 selawat ini kemudian di ijazahkan oleh Syah Romli kepada mak ini selaya mak ini membaca mulai hari pertama sampai hari ke-8 begitu hari ke-8 sampai malam dia baca selesai semua 4.444 dia tidur pada hari ke-9 dia bangun setengah malam jam 3 dia kaget dia nangis nangis nangisnya dia bangun tidur bisa mengolakkan mata dan dia bisa melihat sekelilingnya jauh lebih jelas jauh lebih terang jauh lebih oke kalau ibarat kamera iphone iphone apa-apa yang janggi yang kameranya terang banget iphone ya saya gak pernah punya sih paling jago OPPO yang bontai keluaran jawa OPPO iya lebih terang dia nangis ini penglihatan lebih terang dari 25 tahun yang lalu dia lapor kepada sehromi ya seh saya bisa melihat lagi Alhamdulillah setelah baca salawat 4.444 kali selama 8 hari begitu keterangan yang saya baca di dalam kitab al-jauh harul mauhu kemudian kita pengen tahu kan salawatnya apa sih kiai betul betul salawatnya kita udah kenal kita udah apal apalagi santri apalagi muridnya Buya setiap hari kita baca itu salawat namanya salawat kamilah atau salawat nariyah atau salawat tafrijiyah atau salawat tajiyah huwa huwa udah jadi juga itu nariyah kamilah tafrijiyah tajiyah cima Sharrwah adalah Allahumma Shalih salatan naik obtenong auto bayi White jalan jalan mana belum kasih minum mana belum makan kelebihan lemak ini Allahumma shalih shalatan kami ayo semua Al-Fatihah 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 ulang-ulang orangnya soliha demen hadir pengajian demen maulik tapi udah 45 tahun belum ada yang lamar bapak ibunya tiap hari nangis tahanjut ya Allah kesian anak saya belum ada yang lamar udah 45 tahun temen-temennya udah pada gendong anaknya udah gede-gede apa salah saya kata orang orang tuanya apa dosa kami Allah kesian kasih jodoh ya Allah anak saya ya Allah udah ketuaan 45 tahun belum ada yang ngelamar betul eh satu hari datang pria gagah tampan perkasa orangnya tinggi ganteng persis kayak saya udah lo diem aja gue ngomong masa gocah iain aja udah bikin gilang orang apa sih orangnya ganteng gagah emang gua gak ganteng apa sih ya udah ada pada benjol dateng ngelamar wajibah ini orang tua langsung nentuin tanggal baik bulan baik hari baik undang-gatanggung tujuh ibunya bikin pesta tiga hari tiga malam malam pertama malam kedua gambusan malam ketiga ganglutan tetangga kepo tetangga Kepo tetangga Kepo tetangga Kepo tetangga Kepo tetangga bu Kepo wajibah salah bikin pesta tamu ambil 7.000 bikin pesta tiga hari tiga malam nggak salah nih kita orang bertahui nggak pemurusan nih apalagi lagi PPKM Wah repot keurusan bisa disambilin sang OPP nggak salah kata bu Haji Pak Haji nggak apa-apa duit-duit gua bukan duit lu kenapa lu yang sentimen anak-anak gua ya kenapa begitu kenapa gua begini karena gua kiram gue syukur anak gua ada mau apa katanya syukur kalau dasarnya syukur nggak ada itu gitu nggak ada tambahan-tambahan entar bagaimana entar bagaimana ada kalau dasarnya syukur apapun akan diberikan ini kita maulid dasarnya syukur syukuran atas lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam makanya tadi kata Habibana mampu tahu enggak seorang buat sejuta buat maulid enggak kata Habibana karena enggak ada duitnya Habib tahu aja kita nggak punya duit ya Allah padahal di keren-kerenin tampang ketahuan yoga begini enggak lihat enggak punya duit ya Oh ya Allah ganteng banget tapi Habib tahu kita nggak punya duit itu luar biasanya hamba kita kebaca sama Habib ya Allah tapi memang itu omongan bercanda cuma kita disuruh mikir tadi siang saya sholat di Senayang Siti wakreh Senayang Siti salat Jumat kata Habibnya orang Kristen itu setahun tiga kali ada perayaan setahun tiga kali itu apa penganutnya yang paling miskin dimintain katanya lima juta minimal waduh berarti setahun 15 juta buat agamanya dia rela jual gelang-gelang lah kita umat Nabi Muhammad yang udah dijambing masuk surga maulid setahun sekali datang proposal gelang-gelang padahal saya ini kelilingan maulid dari Sabang sampai Merauke Indonesia itu kalau gue mulai selamat saya udah PCR tadi besok saya ke bandar lagi jalan langsung menuju balikpapan dari balikpapan saya ke Palu dari Palu balik Jakarta kali terakhir lebang buaya buain ya gunung-gunungan ada yang kan dibalik saudara saudara-saudara kusat juga tuh kapan diceramahin ceramah dipaluk saya tolak juga amplopnya 20 juta kalau mau anak hadroh mau main dipaluk habis berpecah tuh hadrohmu kata bini saya bini saya ikut nih bini saya nih yang paling muda kata bini saya nih abim enggak dipalu udah hancur apa dipalu tanpa pengenap nggak kekenalan pulang nih hantu dari mana nih Ya Allah terakhir di Kalibras juga setelah laki jalan terus terang bikin hari sebelum pernah bisa berenang takutnya di lubang buaya juga setelah pulang-pulang banggung ada tangan ada kaki jablok buaya urusannya ya Allah udah kita ketawa aja tanda-tanda lu tahan keluar dari bawah repot lagi loh udah tahu aja udah kelamaan kita kaku sama PPKM sekarang ada hiburan gratis ya kalau ngundang gue mahal artis TV kemarin gue denang 20 juta iya buat 20 tahun berapa episode buat 20 tahun tuh saatnya lu bukan kontrak gua yiksa gua loh berapa bayaran itu episode syuting tiap hari bisa kondor orang-orang Aduh nggak jadi dah saat kerjaan begitu ya ceritanya ya guru saya juga nih Masya Allah maafin bos apa lagi ngomong tadi udah pokoknya nggak ada ruginya syukur orang sini bukan ngaji semua saya yakin pernah dengar riwayat Nabi kalau sholat malam karena terlalu lama diri terlalu lama ruku terlalu lama sujud terlalu banyak surah yang dia baca terlalu banyak rokaatnya sampai kakinya bengkak saya juga tahu orang pasir putih banyak yang kakinya bengkak tapi urusannya lain uratnya berasem istri potes istri komplain Ya Rasulullah kata Sayyidatuna Aisyah engkau kan manusia paling agung ahlakmu paling mulia amalmu paling tinggi engkau masuk surga pertama kali bahkan kunci surga engkau yang enggak pegang kok sembahnya gini-gini amat terus kok gini-gini amat numpang tanya nih orang pasir putih kalau orang sini ada yang jaminan masuk surga di luar kira-kira masih ngaji apa enggak megang kunci surga kira-kira sombong apa enggak dijamin masuk surga aja ngaji malas banget apalagi dijamin kira-kira sosial nggak berhenti ngaji gua apa keren aja kenapa udah masuk surga jamin wih kondol disini Aisyah nanya ya Rasulullah kenapa segini-gini amat amat aja nggak begini itu apa kata Rasulullah nih dengeri pengalusul bangun-bangun ya Rasulullah ya Aisyah memang aku manusia paling mulia amalku pasti terima dosa aku nggak ada bahkan aku yang pertama kali masuk surga dan aku yang pegang kunci surga enggak benar tapi apa jawabannya yang bersyukur tuh lagi-lagi syukur kalau cara kita mah udah tahu punya pangkat begitu udah nggak usah bayang aku logikanya begitu tapi karena dasarnya syukur nggak bakalan bisa kita diam nih malam ini kita syukur nih nggak sedikit biaya nih jangan main-main ngundang orang begini konsumsinya berapa belum buat menceramah gua ucap menceramah habib cepe habib saya 25 nggak apa-apa deh gotun-gotun enggak saya bercanda punya tapi kalau dianggap serius Alhamdulillah buat tahun bre enggak ceramah gila-gila udah mandi mulangin panjir bagus masih gemuk nggak kelihatan nggak punya duit ya Ya Allah ya Rahm udah kan ada gambus habis ini gambus ah dingin gue ada sudut belum nyarap api kurus ini saya keringetan begini ini sama dengan jalan 4 kilo tapi tiap malam saya ceramah buat tempat tetap nggak kurus-kurus kenapa padahal saya udah nggak makan nasi setiap bulan maulid yang saya makan berkat saudara tahu kulkas saya hampir nggak bisa ditutup pintunya rusak bukan kepenuhan buah bukan pintunya belum dibetulin rusak ya Allah doain saya doain biar buruk biar sehat panjang umur ya kemarin saya cek lagi general check-up semua darah sampai kecing-cing di beriksa Alhamdulillah kolesterol normal asem urat normal gula darah normal atau dokter nikahin nyakitnya satu kurang duit saya bilang cocok dok kemarin saya pergi ke tempat refleksi yang refleksi ngomong aja nih Pak Aji ini buat kejantung ini buat keparu-paru bang cukup cari yang buat kedompet wawah bisa Pak Aji ngomong aja loh buat kejantung buat keparu-paru cari yang aliran buat kedompet jubai yang akan lipat biar lancar Wallahumma abis alaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih